Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Nah kali ini teman-teman Aku mau kasih resep ke teman-teman Cara membuat bumbu pecal Nah untuk bumbu pecalnya Disini aku ada menggunakan kacang tanah Kacang tanahnya ini Sebanyak setengah kilo kacang tanah ya teman-teman Kemudian disini ada kencurnya Kencurnya ini sebanyak setengah on Kencur yang udah dikukasin Dan disini ada gula merah Gula merahnya ini dipakainya Seperempat ya teman-teman Gula merah seperti ini Kemudian Aku menggunakan Asam jawa Ini kita pakai secukupnya ya teman-teman Dan disini ada cabai rawit Dan juga cabai merah ini satu on Tapi banyakan cabai rawitnya teman-teman Ini setengah on lebih ditambah cabai merah Kemudian disini ada Daun jeruk purut Nah ini daun jeruk purutnya beberapa lembar Kira-kira 5-6 lembar Tulangnya dibersihkan ya teman-teman Gagangnya ini supaya gak keras nanti Kemudian disini ada Satu sendok makan garam halus Dan sedikit terasi ya teman-teman Kemudian disini ada Bawang merah Dan juga bawang putihnya Nah jadi bahan-bahannya ini aja teman-teman Teman-teman bisa Lihat di deskripsi Aku akan tulisin di disitu Teman-teman bisa lihat Kemudian ini ada kerupuknya ya teman-teman Ini buat sendiri kerupuknya Dari sisahan nasi Yang udah Satu maleman gak dimakan Caya yang dibuang Jadi dibuat kerupuk seperti ini Oke ya teman-teman Langsung kita mulai aja Yang pertama kita akan goreng Goreng terlebih dahulu Kacang tanahnya Nah teman-teman disini Miaknya udah kita panaskan ya teman-teman Kita goreng aja Kacang tanahnya Nah teman-teman ini udah masak ya Kacang tanahnya kita angkat aja Nah teman-teman Langsung aja ya Ini kita Tumbuk Kacang tanahnya Udah kita goreng Jadi pas panas-panas Gini nunggu Teman-teman Marengnya cepat lembut Nah kemudian Setelah itu bawang merah Dan bawang putih Kita goreng ya teman-teman Sebab kita goreng sebentar aja Ini kencuran kita Kita masukkan juga Terima kasih Kacang tanah selamat menikmati 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 ini kita aduk rata kemudian bumbu yang kita haluskan tadi kita tuangkan aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ini tadi buat kacang tanah ini setengah kilo dapatnya banyak banget ya teman-teman ini kalau udah jual ini bisa dapat 100.000 ya teman-teman karena satu on dia nya 10.000 ini ini dapat satu kilo ini teman-teman lebih pun selesai udah kita rata-ratakan nah seperti ini tinggal kita dinginkan aja teman-teman ini masih hangat setelah udah dingin ini udah boleh kita simpan di kulkas ini tahan banget sampai satu bulan ya teman-teman kalau dia nya nggak dicampur pakai air dengan bermodalkan 30.000 rupiah teman-teman bisa jual dengan harga 100.000 rupiah dan teman-teman bisa dapat untung 70.000 ya teman-teman terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang suka sama video ini jangan lupa untuk like video ini subscribe yang belum subscribe dan share jika bermanfaat sampai ketemu lagi pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol